Intro 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 Aku jalan ya Ya Lah kalo mati Keliranku ya Ya Eh ku termain dong Lah caturnya kok gak berantakan sih Ya dong ini kan bapan catur ajaib namanya magneto Kan nyari kalo ada orang lagi main jangan iseng Aku bingung deh Di rumah ibuku menempelkan kertas di kulkas Tapi tidak memakai lem Ibuku menjawab memakai magnet Dan sekarang papan catur ini aku angkat tidak jatuh juga Dia bilang memakai magnet juga Magnet itu apa sih? Kamu kalo mau nanya magnet sama aku Tapi kalo mau dijawab sama Fadil dan Dea Kirain Yang mau jawab kamu Arik Magnet memiliki dua kutub Yaitu kutub putera dan kutub selatan Jika kutub tidak senama didekatkan Maka akan terjadi gaya saling tarik menarik Contohnya Pada catur ini Tetapi jika kutub senama didekatkan Maka akan terjadi gaya tolak menolak Bagaimana Arik apakah kamu sudah mengerti tentang magnet? Oh aku sudah mengerti sekarang tentang magnet Halo Sobat Ekssains Senang sekali Kak Herman dapat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita Ekssains Eksplorasi Sains Sobat Ekssains Jika sebuah magnet kita potong terus menerus Maka kita akan mendapatkan magnet-magnet kecil Magnet-magnet kecil ini disebut sebagai magnet elementer Alias magnet domain Yang memiliki sifat dapat menarik beberapa benda Tapi Ada juga loh Benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Nah sekarang Mari kita perhatikan perbedaan berikut ini Magnet Bisa menarik paku dan klip kertas Namun Magnet tidak dapat menarik sendok plastik dan ranting Paku dan klip kertas termasuk benda magnetis Sedangkan sendok plastik termasuk benda non magnetis Jadi Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Benda magnetis adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet Sedangkan Benda non magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet Jadi begitu Sobat Sobat Ekssains Sekarang kita simak apa saja sih sifat-sifat magnet itu Yang pertama Magnet menarik benda magnetis Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis Contohnya seperti Maku Meniti Menjepit kertas Sebaliknya Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non magnetis Seperti Kayu Kertas Dan Batu Sifat yang kedua adalah Magnet mempunyai dua kutub Biasanya disebut kutub utara dan kutub selatan Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang senama Maka magnet tersebut akan saling tolak menolak Sebaliknya Jika kita mendekatkan kutub-kutub yang tidak senama Maka magnet tersebut akan tarik menarik Loh kok bisa ya Sobat XScience Ternyata Hal ini terjadi karena arah gaya magnet keluar dari kutub utara Masuk ke kutub selatan Sifat yang ketiga Gaya tarik magnet paling kuat terletak di bagian kutub magnet Garis medan magnet secara alami berkumpul bersama di ujung magnet Bagian ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet Karena garis gaya magnet berkumpul di ujung magnet Gaya tarik paling kuat terletak di bagian kutubnya Yang terakhir Gaya magnet dapat menembus benda tertentu Kekuatan gaya tarik magnet ditentukan oleh ketebalan benda Yang menjadi penghalang antara magnet dengan benda magnetisnya Dan jarak antara magnet dengan benda magnetis tersebut Bagaimana? Menyenangkan bukan belajar sains? Dengan belajar sains Kita menyadari akan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa Yang telah menciptakan magnet lengkap dengan keunikan sifat-sifatnya Sehingga kita dapat menggunakannya untuk kehidupan Dan dapat menambah rasa syukur kita Saatnya kita bernal Yuk mari kita bernalari ya Ada satu magnet batang T, U, dan dua batangan benda yaitu P, Q, dan R, S Dua batang benda P, Q, dan R, S Didekatkan pada magnet T, U Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut ini Apa yang dapat kamu simpulkan mengenai dua batang benda P, Q, dan R, S tersebut? Coba jelaskan Coba jelaskan Yuk simak pembahasannya P, Q adalah magnet sedangkan R, S adalah benda magnetis P, Q adalah magnet karena ketika ujung P didekatkan dengan ujung T Terjadi saling tarik menarik Sementara ketika ujung P didekatkan dengan ujung U Terjadi saling tolak menolak Begitupun ketika ujung Q didekatkan dengan ujung T Terjadi saling tolak menolak Sementara ketika ujung Q didekatkan dengan ujung U Saling tarik menarik R, S adalah benda magnetis Karena ketika semua ujung batang didekatkan ke ujung magnet T, U Terjadi saling tarik menarik Sampai jumpa di benda Cheid. Keter. 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 Keter.